Pemirsa Kementerian Luar Negeri akan mempercepat pemulangan 7.200 WNI yang dideportasi pemerintah Malaysia di tengah kebijakan lockdown total Malaysia. Rencana kepulangan ribuan WNI ini diprioritaskan kelompok rentan dengan rute kepulangan yang akan dipecah ke sejumlah titik. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan 7.200 warga negara Indonesia di Malaysia akan dideportasi pemerintah negeri jiran. Deportasi WNI ini tersebar di seluruh detensi imigrasi Malaysia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri tengah berdiplomasi dengan pemerintah Malaysia untuk mempercepat pemulangan WNI. Percepatan pemulangan akan diprioritaskan bagi kelompok rentan yaitu perempuan, anak-anak, dan penderita sakit. Sementara titik debarkasi rencananya juga akan dipecah. Perwakilan Indonesia di Malaysia akan berkoordinasi dengan otoritas Malaysia dan lokasi debarkasi terkait data kepulangan WNI dan kesiapan protokol kesehatan. Terlebih dua pekan ini Malaysia tengah menerapkan lockdown total. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.